Kita tangani, kita infus, kita rawat dan kita kuatkan daya tahan tubuhnya, besok pulang, setelah itu kontrol 3 hari, 3 hari berikutnya kita evaluasi dan setelah itu cek ulang lagi di 3 hari yang ketiganya, biasanya negatif. Terima kasih telah menonton! 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 yang punya dari kofit ini bisa dilatar belakangnya banyak faktor ya beberapa peneliti sekarang mengakui bahwa penyakit kofit tidak hanya menyerang gangguan organ pernafasan saja tapi sudah mempengaruhi banyak organ salah satunya adalah organ otak ya dimana terjadi gangguan fungsi otak di otak ini terjadi pembengkakan dugaannya seperti itu dan terjadi apalagi gangguan di otak terjadi plus juga gangguan suplai darah ke otak dari paru-paru berkurang makin memperberat lagi fungsi otak akibatnya terjadi apa timbul gangguan juga delirium gangguan pusing gak sakit kepala kebingungan dan ini semakin jelas bahwa ini banyak organ yang terlibat disana ya ini harus dicermati yang kita khawatirkan bagaimana mereka penyintas kofit untuk sadar untuk tetap waspada untuk tetap tahu jangan sampai mereka terkenal lagi yang kedua jangan sampai masuk ketahapan gangguan mental tadi betul betul karena banyak juga dok yang setelah terkena kofit jadi sulit tidur terus jadi penghukuman diri intinya keluar rumah takut penolakan dari tetangga dan lain sebagainya akhirnya lama-kelamaan penghukuman diri gitu jadi malas bergaul terkadang beberapa ada yang jadi kecemasan jadi anxiety gitu nah apakah virus yang tergolong baru ini dalam artian mungkin varian baru ya dok yang sekarang sudah menyabotase saluran darah kotak itu varian baru atau jenis lama tapi ya jadi sebenarnya mungkin awal-awalnya varian yang awal itu yang berbeda yang ditemukan dengan sekarang ada varian Delta Lambda lain sebagainya itu mutasi dari beberapa virus yang ditemukan di awal ya ada pun ya mungkin dia menyerang bagian ada organ usur seperti organ otak karena sekarang keluhan kofit itu tidak hanya melulu di organ pernafasan atas batuk ya napas sesak terus udah seperti itu gampang capek gangguan penghiduan anosmia ya tapi ternyata ada yang mencret ada yang sembelit ya ada yang gangguan-gangguan ya lain-lain kadang sampai timbul gangguan-gangguan kecemasan juga karena of it juga betul jadi dok ini biasanya tips apa yang perlu diterapkan bagi yang sudah ter pernah terkena dan yang belum nah ini menarik kalau dibahas kaitannya kecemasan dengan kofit ya ini penyakit kofit ini agak berbeda dengan penyakit yang lain dimana penyakit ini sudah menimbulkan tingkat stres yang tinggi dari sisi diagnostik jadi dalam artian orang kalau udah kena diagnosa skofit stres ya betul ya yang kedua dari sisi pengobatannya orang stres juga menjalani pengobatannya terutama mereka yang gejala sedang dan berat ya karena apa mereka belum jelas pengobatan patah laksana yang pastinya seperti apa ya yang terus keduanya mereka khawatir akan jatuh lebih parah lagi kondisinya covidnya ini jadi timbul stres lagi ya terus yang ketiganya dari sisi penyakit mereka sendiri yang diderita ini apakah mereka bisa kembali normal beraktifitas atau nggak cuma itu ini akan berakhir kapan gitu loh iya betul jadi stresnya sampai seperti itu iya betul betul ya ini sedikit banyak untuk mereka yang punya ketahanan mental yang kurang bagus akan timbul masalah jadi ada dua yang harus diperhatikan satu bagaimana kita menyikapi memberikan reaksi ada dua orang yang dua sikap yang biasanya mereka menyikapi kondisi seperti saat ini ada yang mereka terlalu reaktif cepat terburu-buru ya melakukan suatu tindakan yang cemas ya yang tanpa terukur ya akhirnya melakukan langkah-langkah yang sifatnya malah justru menimbulkan kecemasan gangguan panik dan lain sebagainya betul betul ya tapi ada juga mereka yang bersikap santai aja santai terukur rasional ya masih tetap waspada biarpun santai juga ya tetap waspada mencari informasi yang benar dari sumbarnya dan ini akan membantu mereka untuk tetap menjaga-jaga ya mereka dan keluarga mereka dari penyakit kalaupun terkena mereka tahu harus bagaimana yang terbaik mengatasinya ya jadi dengan cara kita bersikap yang baik normal menempati sesuatu sesuai porsinya ini membantu kita mengatasi penyakit sesuai dengan takarannya ya jadi jangan sampai penanganannya istilahnya lebay atau overtreatment dari sisi pengobatannya atau mungkin dari kita ya nah ini yang harus diperhatikan baik jadi intinya ketika ada beberapa yang mungkin setelah di hasilnya positif terkena Corona itu lebih baik reaksinya jangan terlalu terburu-buru ya dok ya karena kalau terburu-buru dapat menimbulkan kecemasan juga kekhawatiran yang akhirnya nanti malah saat perawatan malah jadi terburu-buru dan membuat dia malah semakin stres akhirnya imunnya juga kalau orang stres kan imunnya menurun dok gitu jadi mungkin yang seharusnya badannya tidak ikut cepat capek atau tidak lemas dan lain sebagainya karena ada stresnya jadi terasa lemas terasa lesu terasa apalagi yang paling terasa itu sulit tidur dok itu banyak sekali orang yang biasanya setelah terkena Covid dia tahu bahwa dia positif itu beberapa hari setelah dapat hasilnya itu langsung jadi sulit tidur nah biasanya awal-awal dia masih bingung kenapa sulit tidur apakah cemas tidak juga Mas Arya nggak tahu ini nggak tahu kenapa nggak bisa tidur nah itu biasanya awal-awal seperti itu karena masih belum tahu ini kenapa sulit tidur padahal sebetulnya dia sudah mengalami cemas tapi belum disadari kalau dia itu cemas gitu nah biasanya kalau dibiarkan juga lama-lama-lama-lama jadi bermanifestasi jadi oh bisa jadi lari ke asam lambung dan lain sebagainya nah tapi untuk beberapa yang melakukan dalam istilah kita healing di rumah sakit dengan berdoa berzikir misal contoh atau dengan mendengarkan musik-musik terapi itu mereka cepat pulih gitu nah akhirnya gangguan psikis yang lebih berlanjut pun bisa diputus disitu saat dia masih dirawat atau saat isolasi mandiri oke dok berarti virus ini sangat berbahaya atau tidak sih dok kadang ada orang yang sangat takut sekali kalau virus ini benar-benar mematikan jadi ini perlu diketahui bersama bahwa di beberapa tempat yang kita maklumi mungkin ada kesiapan pemerintahnya dan juga masyarakatnya yang kurang alert kurang waspada ya akibatnya menganggap enteng penyakit ini nah menimbulkan ya ekses yang tidak kita harapkan ya seperti contoh di India ya ini tentu membawakan image bagi kita bahwa ini penyakit sesuatu yang mengerikan sekali jadi yang seperti di India kita lihat mungkin sedikit ya bukan sedikit mungkin kecolongan ya bahasa ini ledakan lah ya lonjakan ya Alhamdulillah pemerintah kita mengambil pelajaran dari situ ya dan juga langkah-langkah yang ditempu dari pemerintah dan juga mulai kesadaran masyarakat juga udah mulai tinggi ya untuk memakai masker ya menjaga protokol kesehatan di tempat-tempat umum ya namun tidak berhenti sampai disitu betul ini tetap harus berjalan ya sekarang bagaimana kita ya kalau menurut saya mungkin kedepannya seperti halnya kayak penyakit TBC atau malaria mungkin kita bisa saja berdampingan hidup dengan mereka ya tidak hanya adaptasi kebiasaan baru tapi bagaimana kita berdampingan dengan penyakit ini tapi kita bisa mengobati dengan tutas gitu karena penyebarannya sudah begitu masif ya khawatirnya eradikasi sampai nol tuh mungkin susah ya tapi bagaimana kita menyikapinya bahwa ini penyakit yang bisa ditangani tutas apalagi sekarang vaksin sudah dikembangkan dimana-mana ya harapannya ya kalaupun memang kita cemasnya ini nggak bakal tutas nggak bakal tutas kalau itu membuat sesuatu kita makin cemas makin cemas yang tidak membawa efek yang baik buat kita ya bagaimanapun ya kita tinggal jalani hidup ini pasrahkan dengan yang diatas berdampingan dengan penyakit ini hidup kita juga tetap harus berjalan life must go ya kita tetap harus berproduktivitas ya dan bagaimana caranya para praktisi kesehatan medis di seluruh dunia dan juga ahli-ahli kesehatan lainnya kita menjaga masyarakat tetap bisa dipagari supaya tidak patah penyakit itu betul itu yang penting biasanya kalau dokter Siva misal dapat pasien yang covid itu dilakukan tindakan seperti apa dok? Alhamdulillah sih beberapa pasien yang kita tangani ya ada beberapa pasien awal-awalnya memang datang ke klinik karena memang biasa penanganan kan di rumah sakit ya banyak kan beberapa pasien yang menyembunyikan identitas mereka secara gamblang penyakit yang mereka berita ya tapi ya belakangan udah ketahuan mereka bahwa sekarang covid bahwa hasil PCR positif nah mau tidak mau ya kami coba bagaimana menangani pasien ini supaya cepat pulih biasanya ya dari literatur kesehatan medis terapi detoksifikasi dan juga terapi peningkatan imunitas daya tahan tubuh tetap masih pada tempatnya itu sebabnya di klinik Siva kita lakukan penguatan daya tahan tubuh ya dengan semacam detoks dan terapi antioksidan yang alhamdulillah tingkat keberhasilannya secara di klinik kami sudah ada sekitar 27 kemarin tak udah lagi 28 29 ya alhamdulillah kita cek ulang lagi PCR nya negatif apalagi sekarang pemeriksaan untuk covid sudah lebih terarah karena apa dan lebih terjangkau juga satu sebelumnya kan pemeriksaan antibody tingkat sensitifitasnya juga masih rendah ya sekarang yang dari dulu yang dianggap yang lebih valid ya pemeriksaan kultur cuma pemeriksaan kultur ini terlalu lama ya akibatnya penanganan jadi terlambat juga nah sekarang pemeriksaannya udah lebih canggih lagi pemeriksaan swab antigen dengan swab antigen pemeriksaannya udah jauh lebih tinggi lagi tingkat sensitifitasnya ya keberhasilan penanganan bisa jadi patokan dari parameter pemeriksaan tadi jadi pasien yang masuk dengan swab antigen positif kita tangani kita infus ya kita rawat dan kita kuatkan daya tahan tubuhnya besok pulang setelah itu kontrol tiga hari tiga hari berikutnya kita evaluasi dan setelah itu cek ulang lagi di tiga hari yang ketiganya biasanya negatif setelah swab antigen tadi positif cek ulang lagi swab antigen berikutnya di tiga hari yang ketiganya berarti kurang lebih sembilan hari nah kita akan coba gimana mempercepat lagi penanganannya ya mungkin ini banyak pengalaman-pengalaman yang harus dikembangkan ya dari perjalanan klinik ya kita menangani pasien secara praktis ya praktisi medis dari literatur-literatur yang ada ternyata yang dulu dikatakan dari macam-macam berkembang dari obat antivirus, papivirafir ya terus bahkan dari Jepang perusahaannya buat obat khusus virus yang khusus bisa menanganinya ya terus sekarang bencar bagaimana membuat vaksin sementara kalau saya melihatnya ini secara analoginya apapun itu penyebabnya penyakit itu dasarnya ya menimbulkan gangguan di tubuh ya sesuatu yang jahat yang menimbulkan gangguan di tubuh ya kalau analogi orang bodohnya, orang gampangnya ya sepertinya hal-hal yang mengganggu kita seperti kayak perampok, penjara, tukang begal ya itu mungkin cara ngatasi mereka ya kalau saya melihatnya mungkin nggak harus pakai senjata yang khusus ya mungkin kalau pakai senjata khusus lebih bagus lagi ya tapi kalau kita secara kasarnya di zaman sekarang yang masih belum jelas kepastiannya ya kita harus melakukan do something yang terbaik buat pasien kasarnya mengatasi mereka ya ketemu batu di jalan, ketemu balok pun kita hadapi mereka-mereka yang mengganggu kita kan gitu termasuk penyakit jadi penyakit yang menyerang kita yang dulu ternyata sibuk mencari antivirusnya ternyata golongan-golongan seperti kortison, kortiocosteroid ya itu dexamethasone ternyata dipakai ya dulu sibuk menggunakan obat anti malaria pada pakai semua obat anti malaria tapi di kita nggak pakai bad anti malaria kita gunakan antioksidan dan kombinasi lainnya ternyata juga sembuh dan alhamdulillah belum ada samtupun pasien yang fatalitas dalam matiannya sampai jadi kematiannya karena covid jadi dasarnya bagaimana pasien ketika terdiagnosa penyakit secepatnya kita kuatkan daya tahan tubuhnya kita jangan sampai ketemu dengan penyakit comorbid yang ada di mereka harapannya supaya penyakit bawaannya harapannya supaya penyakit yang seperti contohnya diabetes mungkin darah tinggi atau penyakit asma atau yang lainnya penyakit bawaannya itu yang akan mempersulit penyembuhan ketika kondisi covid sudah semakin parah jadi bagaimana kita membuat penyakit ini secepatnya pulih jangan turun ke grade yang tingkat moderat atau severe tingkat sedang atau yang berat ini bakal ketemu dengan penyakit-penyakit yang diderita pasien itu ya mungkin pasien itu nggak sadar kalau dia punya penyakit gula jadi pas saat kena penyakit covid ternyata ada penyakit gula nah ini fatal ketemu dengan penyakitnya masuklah ke ICU nah di ICU ini ya tingkat kesembuhannya mungkin makin lebih kecil lagi nah jadi bagaimana kalau saya sendiri secara pribadi perkenangan saya saya menyikapinya melihat penyakitnya ini seperti mereka yang menderita penyakit demam berdarah dengue atau tipas ya kalau mereka terkena penyakit infeksi memang yang bakteri atau demam dengue ini kalau saya lihat fatalitasnya juga tinggi juga ya iya ya tinggi tapi memang masih fokus di covid dong iya jadi bagaimana kita supaya mereka kena demam berdarah ini jangan sampai trombosit makin turun makin turun makin turun ya kalau dia sedang penyakitnya udah ada komorbitnya diapet sama juga bakal berat nah makanya di kita menangani tipas demam berdarah bagaimana secepatnya kita perbaiki trombositnya cepat baik sepulih-pulihnya dengan parameter trombosit yang naik dan kondisi klinisnya yang makin baik nah ini pun juga sama untuk tipas juga begitu jangan sampai dia kondisi drop ketemu dengan kondisi penyakit yang lain nah ini juga sama covid kita harapkan jangan sampai ketika sudah terdiam nasa covid mereka tidak do something hanya ya di rumah aja makan vitamin ya kalau kita melihatnya sebagai sesuatu yang covid ini sesuatu yang baru yang penyakit yang kita masih belum jelas maka kita lakukan sesuatu pencegahan preventifnya yang lebih cepat lakukan imun booster yang salah satunya dengan terapi infus nah dengan ini pemulihan akan cepat itu akan beda sekali dengan pemberian dengan oral ya makan obat aja betul nah itu daya tahan tubuh dia akan melonjak dan tubuh mempunyai kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri ya untuk menyembuhkan diri sendiri asal dipenuhi kebutuhannya ya masalah ini penyebabnya si virusnya harus obat tertentu atau alat tertentu untuk mengatasi si si begalnya atau ini tapi ini kita fokus apa aja yang ada kita gunakan ya jadi ya kalau dibilang kata orang ya mungkin ya mungkin saya sedikit berbeda pandangan buat apa diberikan antibiotik ini kan virus ya ya kalau saya oke lah ini virus tapi saya berikan antibiotik kan bisa saja dia ada penyakit penyerta infeksi juga bareng dengan penyakit virus itu berbarengan kita kan gak bisa menyingkirakan itu meskipun dia terkena penyakit virus covidnya ya kadang ada bromo pneumonia ada infeksi yang lain saya berikan ini setidaknya menjaga supaya yang ini juga pasien ini tidak diganggu oleh pencetus dari bakteri yang mengganggu kondisi dia yang sedang terkena covid ya sambil kita kuatkan lagi daya tahan tubuhnya ya alhamdulillah berhasil gitu jadi tadi kalau dibilang ini kan virus dulu dibilang penyakit suasir nah ya dia tubuh akan memperbaiki sendiri jangan diberikan steroid ya kalau saya lihat steroid untuk melawan reaksi radangnya ya saya melihat dari sisi radangnya ini perlu ditangani gangguan-gangguan radang seperti nafas yang sesak rasa tidak nyamannya nah itu akan merilis memberikan rasa nyaman di pasien akibatnya pasien lebih merasa nyaman badannya dan itu membantu mereka recovery lebih kuat lagi seperti itu ya itu mungkin praktisi medis biasanya berbeda-beda cara penanganannya tergantung pengalaman masing-masing betul dok untuk masukan ini untuk sahabat-sahabat yang menderita asam lambung terkadang ada juga yang jarang kontak dengan orang tapi ketika dites hasilnya positif itu kemungkinan tertular atau memang bakteri dari asam lambung itu dok dari lambung jadi kalau untuk covid sendiri sudah ada pemeriksaan world standardnya dengan PCR ya memang PCR ya sekarang sih tidak terlalu semahal waktu awal ya sekarang sudah turun mungkin 900-800 ribu kita sudah bisa dapat pemeriksaan PCR ya nah kalau ditanya dia tertular dia tertular 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 cuma kan kita memastikan secara persisnya tentu sesuatu hal yang bukan gak bisa bisa tapi ya seperti mungkin mencari jarum dalam jerami ya jadi virusnya itu sendiri tidak terlihat gitu loh jadi kalau ada yang bilang wah ini tertular kelewat bajunya yang nempel di ini ya memang kita bisa lihat virusnya di bajunya karena itu susah gak tau dari mana lah intinya ya ya jadi yang jelas virus itu sudah masuk di badan dia dan itu secara saintifik ilmiah sudah bisa terdeteksi dengan alat instrumen pemeriksaan tadi nah ini terkadang yang buat paranoid penderita asam lambung itu ciri-ciri covid yang ditulis kadang di berita-berita itu mirip orang yang asam lambung tinggi dok jadi kadang ketika asam lambung tinggi dia panuh jangan-jangan covid karena sesaknya sama mengganjal sama radang juga orang asam lambung kadang radang kadang saryawan kadang pusing jadi hampir mirip dok itu kenapa bisa gitu dok jadi gini ini menarik untuk mereka yang memiliki sebelum kena covid ya untuk mereka yang istilahnya terlihat sehat tapi dia mempunyai bakat gangguan kejiwaan ya gangguan depresi skizoprenia gangguan cemas ini dari penelitian ternyata mereka rentan terkena covid dibandingkan mereka yang tidak punya gangguan kejiwaan jadi dari sisi awalnya sebelum kena covid dibandingkan mereka yang sehat mereka yang punya gangguan kejiwaan tadi yang saya jelaskan itu jauh lebih rentan terkena covid terus yang kedua setelah terkena covid pun ya mereka yang terkena covid ya lepas dari punya gangguan kejiwaan atau tidak mereka yang terkena covid dan telah melewati masa penyembuhan ternyata dari penelitian tadi yang saya jelaskan sekitar 20% dari 5 orang penyintas covid 1 orang menerita gangguan mental seperti cemas depresif ya terus ada gangguan tidur juga insomnia PTSD nah itu sesuatu yang kita cermati bahwa ternyata makin tinggi tingkat gangguan kejiwaan jadi diperlukan penanganan yang tidak melulu hanya somatisnya aja dimana psikologisnya juga diperbaiki nah biasanya kalau di klinik alsifa biasanya setelah somatiknya kita perbaiki gangguan lambungnya sudah baik ya baru kita pastikan tidak ada gangguan dari psikologisnya nah jadi mungkin dengan cara hipnoterapi ya zikir atau tetapi perlu yang lebih lebih konkret yang lebih terukur ya dengan hipnoterapi lebih cepat ya nah itu bakal membantu kita suruh kontrol lagi bagaimana perkembangannya kita evaluasi ternyata ya Alhamdulillah responnya semakin baik dengan melihat klinis pasien baik jadi gejala-gejala yang tadi dijelaskan tadi kok mirip dengan cemas ya memang tadi saya jelaskan covid itu tidak hanya yang diawali kita taunya itu menyerang gangguan penapasan itu bisa menyerang ke gangguan cemas ya karena apa ini banyak organ terlibat salah satunya otak nah kalau otak sudah terlibat berarti bisa kita bayangkan gangguan neurologi dan gangguan psikologis juga makin berkembang disitu ya gangguan neurologis seperti sakit kepalanya bingungnya ya terus deliriumnya ya demensianya pelupanya ya pelupanya nah itu makin meningkat nah jadi penanganannya kita harus lihat ini dasarnya apa kalau memang covid ya kita tangani covidnya dulu sambil simultan juga penanganan untuk covidnya ada cemasnya itu juga ya covid kita tanganin cemasnya juga kita tanganin nah sekarang jadi menarik disini kalau di klinik saya kebanyakan pasien-pasien dari rumah sakit datang ke klinik karena mereka stigmanya takut ke rumah sakit betul ya karena apa dikit-dikit dibilang covid dikit-dikit covid kata mereka nih betul cerita dari pasien nah akibatnya mereka mereka cari alternatif alternatif gitu ya bahkan nyari ke klinik-klinik ya di klinik kami ya kebetulan sebenernya punya keterbatasan ya tapi kita karena tanggung jawab kemanusiaan kita coba tangani apa yang kita bisa lakukan ternyata kalau saya lihat seringkali ditemukannya apa ada penyakit tipis dan penyakit demam dengue gak cuma covidnya aja ya menurut saya tipis dan dengue nya juga harus ditangani gitu jadi gak cuma covid aja kita fokus gitu penyakit di dunia ini kan gak cuma covid doang gitu loh betul jadi yang harus ditangani penyakit-penyakit yang juga jelas ada kita tangani sembuhkan dulu itu ada atau tidak ada covid penyakit tipis demam dengue atau penyakit yang lain juga sudah mengganggu hidup mereka gitu loh jadi ini juga harus ditangani ya sambil ya tidak lupa covidnya kita kuatkan daya tahan tubuhnya salah satu cara menguatkan daya tahan tubuhnya ya perbaiki rasa nyaman mereka dengan menghilangkan penyakit-penyakit lain baik jadi istilahnya tergantung dia sudah ada gangguan atau penyakit bawaan atau tidaknya itu juga berpengaruh ya doknya kira-kira berita-berita di media itu turut gak dok ke kecemasan yang dialami pasien covid itu berita-berita dulu kan berita awal-awal covid sangat menakutkan orang jalan jatuh ternyata hoax gitu itu turut berpengaruh gak dok nah ini yang penting juga awal pertama kita mendengar berita covid sudah ada di Indonesia mungkin kita bisa flashback kembali itu respon masyarakat yang menyikapinya dengan cemas kita lihat mereka langsung memborong masker belanja sembako di mal-mal supermarket supermarket mungkin kita pernah dengar itu di berita iya dulu ya mungkin masih ingat itu itu salah satu bentuk respon cemas mereka ya nah ini respon mereka karena mereka melihat kalau penyakitnya menyebar gimana kebutuhan akan terganggu mereka gak punya stok nah itu salah satu respon mereka yang cemas menyikapi secara rasional dengan cara mereka seperti itu tapi ini berlebihan gitu loh iya itu nah sekarang bagaimana kita menyikapinya secara terukur dan rasional ya dalam artian jangan sampai dari sisi kitanya sendiri ya kita tidak menyikapinya dengan baik apalagi menjadi bagian dari masalah itu sendiri dalam artian kita tidak mencari informasi tentang penyakit ini dari sumbernya yang benar misalnya dari website-website dari yang resmi ya dari Departemen Kesehatan dari WHO tapi justru malah dari yang tempat-tempat yang tidak jelas dan kita jadi bagian ya yang menyebarkan informasi yang tidak jelas itu lagi betul ya maka kalau kita bisa nih untuk menangan ini coba kita istilahnya kita saring dulu informasi dulu ya yang benar ya jangan istilahnya kita saring tapi langsung kita share iya bahayanya kan kalau masuk WhatsApp group betul jadi coba saring jangan main share aja langsung nah ini kita malah jadi bagian masalah itu sendiri yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana masyarakat saling menguatkan saling memberikan informasi yang benar ya sementara untuk praktisi-praktisi medis apa yang bisa mereka kerjakan dengan kemampuan mereka dengan ya ilmu yang mereka dapat ya secara praktis medis ya dan dengan tentu tanggung jawab medis dan moral mereka terhadap pasien memberikan yang terbaik dengan pasien ya itu sangat membantu untuk nanti kedepannya kita menemukan formulasi yang tepat untuk penanganan covid baik tips untuk yang belum terpapar virus corona dok apa yang perlu dilakukan di rumah atau minum vitamin saja cukup atau dengan berjemur saja cukup dok ya untuk yang belum terkena ya dan juga yang sudah terkena ya karena yang sudah terkena pun ya bukan jaminan mereka tidak akan terkena lagi oh iya ya jadi ini sama aja sekalipun sudah vaksin ya dok sekalipun sudah vaksin ya nah ini nah jadi tipsnya tetap apa yang diimbau oleh pemerintah ya terhadap masyarakat jaga protokol kesehatan itu kerjakan dengan benar mencuci tangan pakai masker menjauhi kerumunan menghindari perpergian yang tidak perlu menjaga jarak apa yang bisa kita kerjakan kita kerjakan ya karena istilahnya ini membantu kita sehat dan membantu orang lain juga sehat karena apa jangan menjaga kita sehat kita menjaga orang lain juga ikut sehat hal terkecil aja dari kita kalau kita sehat insyaallah keluarga kita juga sehat betul dimulai dari diri kita ya dok ketika kita tidak aware kita bawa ke keluarga tapi kalau di klinik kami sendiri menikapi menikapi covid ya istilahnya kita jangan menantang covid tapi kita juga jangan takut dengan covid dalam artian berdamai lah ya berdamai dengan covid dia berdampingan dengan covid ya anggap dia sesuatu yang baru di alam universal kita ini seperti penyakit-penyakit yang baru yang dulu mungkin belum pernah ada betul sekarang ada ya ya kita mulai adaptasi dengan penyakit ini tapi dengan proporsi yang jelas jangan berlebihan lagi ke depannya mungkin oke kita udah tahu ini penyakit ini menyerang ini ini nih organ-organ yang tertentu dan sekarang penanganannya mungkin nanti para ahli sedang merupakan yang terbaik bagaimana ya yang bisa digunakan oleh praktisi medis nah disitu kedepannya ya mungkin bahkan seperti TBC seperti iya betul malaria seperti flu gitu ya karena flu juga dalam sejarahnya waktu pertama muncul dulu orang banyak yang meninggal juga ya dok ya lama-lama kita flu hanya minum obat warung saja kadang sembuh baik oke dok sangat terima kasih informasinya sangat membantu oke intinya untuk sahabat-sahabat tetap semangat terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa di lain kesempatan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Ria Surya dan di samping saya ada Pak Dr. Siva sukses terus bye bye